Itu tangan buat teman-teman Christian Worship yang akan lebih mengirim kita untuk lebih mengenalkan Yesus Oke, Shalom Mari kita buka cepat-cepat aja kisah para Rasul 2 ayat yang pertama sampai 13 Oke Kisah Rasul 2 ayat pertama sampai 13 Oke, semua Sadar bahwa hari ini adalah hari Pentecostal Oke, tadi saya ada bicara dan seringkali kita merasa hari Pentecostal adalah hari yang biasa-biasa karena gak banyak dikomersialin Gak ada hari Pentecostal sale gitu ya Gak ada, ada Christmas sale, ada Easter sale Jadi gak ada Pentecostal sale Tapi hari ini adalah hari yang spesial teman-teman Kita buka sama-sama ya Oke, kita baca ya Saya baca yang ganjil Teman-teman baca yang genap Oke, udah buka ayatnya Ketika hari Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Sepertinya api yang bertembaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Oh, saya tampil Silahkan Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka melakukan kata-kata dan rata-rata lain Seperti yang diperkalkan roh kudus Waktu itu di Yerusalem Diam orang-orang Yahudi Yang saleh dari segala bangsa Di bawah kolom langit Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka Semua yang berkata-kata itu orang Galilea Kita orang partia Media, Elam Penduduk Mesopotamia Judea, Kapadokia Pontus dan Asia Sepuluh Baik orang Yahudi Maupun penganut agama Yahudi Orang Kreta dan orang Arab Kita mendengar mereka berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan Allah Tetapi orang lain menyindir Mereka sedang mabuk oleh anggur manis Oke itu ayat emas kita ya Lalu kita buka juga sama-sama Yohanes 4 Yohanes 14 Ayat 16 sampai 17 Kita baca di depan aja Yohanes 14 Ayat 16 sampai 17 Aku akan minta kepada Bapak Dan Ia akan memberikan kepadamu Seorang penolong yang lain Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya Ayat 17 Yaitu apa? Roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab Ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Oke Ayat yang selanjutnya Ayat 25 sampai 27 Masih yang bersama Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur Yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak di dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Oke Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan Setidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan getaran hatimu Baik Ayat 26 boleh tolong Yang 26 Tadi dikatakan apa? Roh kudus Ia akan mengajarkan segala sesuatu Buatkan sama-sama segala sesuatu Siapa yang mengajarkan segala sesuatu? Roh kudus Dan juga apa? Mengingatkan Kamu Akan semua yang telah kukatakan kepadamu Saya begitu Baca ini Tenang Karena saya sering lupa Dan saya yakin Saya ada dalam roh kudus Dan roh kudus mengingatkan saya Oke teman-teman Teman-teman Senang ada roh kudus dalam hidup anda? Dalam kehidupan anda? Masih sadar ya Kita semua adalah orang-orang yang dimenangkan Dan kita semua adalah orang-orang yang udah lahir baru semua disini Amin Dan saya garanti Roh kudus ada Di dalam hati anda Oke Pada saat anda benar-benar bertobat Dan dibaptis Oke Itu ada ya Kisah para rasul ya Jadi Pantekosta Pantekosta Saya terus terang Apa Saya cuma Tahunya Yang hari-hari yang penting Cuma dua Buat saya Karena Saya tahu persis Kalau tadi saya ada bilang Kalau Easter Dan Itu yang paling nomor satu Buat saya Karena Pengorbanan Tuhan Dan mati dikaya salib Lalu bangkit gitu ya Lalu yang Nomor dua Buat saya adalah Kelahirannya Yaitu di Bethlehem Oke Lalu Saya baca-baca Lagi persiapkan ini Ada empat sebetulnya Yang hari yang penting Dalam Kehidup orang Kristen Hidup orang Kristen Apa Yang ketiga apa Minggu lalu Sepuluh hari yang lalu ada apa Kenaikan Kenaikan Ya Itu sampai Begitu pentingnya Di Jakarta Ada 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 holidaynya Apa namanya Kenaikan Isalmasi Itu di Indonesia Tapi gak ada Hari Pantai Kosta Libur Bener banget Tau kenapa Jatuhnya hari Minggu Jatuhnya hari Minggu Aduh teman-teman Jadi gak ada holiday Jadi jatuhnya hari Minggu Dan sebetulnya Hari Pantai Kosta itu adalah Salah satu hari yang Yang penting juga Buat Buat Orang-orang umat Kristian Oke Dalam Juli Empat Empat Juli 1776 The members Of Continental Congress Di Amerika Mereka Declare Yang namanya Apa Declaration of Independence Oke Declaration of Independence Jadi Dengan Aksi ini Dibentuklah Negara In Amerika Oke Negara Amerika Terjadi Pada tanggal 4 Juli Tahun 1776 Oke Tau gak sebelumnya Amerika itu di Apa Sebelum tanggal 4 Juli Tahun 1776 Itu sebagai Apa Tau Sebelumnya itu apa Sebelum di Independence Dia dikolonis Dia dikolonis sama siapa British Betul Apa Dijajah oleh Inggris Lalu Tapi Ada hal yang sama King George Ketiga King of England King of British Saat itu Dia menulis Di dairinya Adalah Nothing Of any importance Of today Oke Tidak ada Hal yang spesial Untuk hari ini Pada hari Pantai Costa Sekitar 30 Tahun Sesudah Christ Tahun 30 Jadi 0030 Sekarang tahun berapa 2018 Jadi tahun 0030 120 Pengikut Yesus Oke Berkumpul Yang Yang atas Menatasnamakan Yesus Oke Berkumpul Bersama di Jerusalem Lalu Suddenly Spirit of God Field Setiap orang yang datang itu Dari 120 itu Dan Menandakannya Dengan apa Tadi dibaca Dengan lidah-lidah Yang Apa Yang seperti api Gitu ya Lalu Pada hari yang sama Gereja Lahir Halo teman-teman Pada hari yang sama Pada saat itu Gereja yang pertama Lahir Oke The church Was born Tapi tidak ada Historian Atau apa Masih Isinya historian Sejarawan Yang mencatat Bahwa Ada sesuatu yang Luar biasa Atau signifikan Pada hari itu Oke Bagaimana Bisa ini terjadi Apa yang terjadi Dengan 120 Pengikut Yesus Pada tahun 0030 tersebut Pada hari Yang mereka sebut Apa Pantai Kosta Oke Tahu apa yang terjadi Teman-teman 120 Orang tersebut Berkena In contact Sama Yang namanya Apa Christian Unknown God Christians Unknown God Bayangin ya Teman-teman ya Jadi sebelum Roh Kudus Itu diturunkan Oke Kita itu Mungkin Kalau gak ada Hari Pantai Kosta Kalau gak ada Yang namanya Holy Spirit Kita Basically Disini Bakal bingung banget Ini kok Pada bingung ya Kalau tidak ada Hari Pantai Kosta Oke Tidak akan ada Yang namanya Kita bisa mengerti Tentang kekristenan Oke Jadi Christians Unknown God Pada saat itu Turun ke bumi Dalam bentuk Roh Kudus Dan 120 orang tersebut In contact Sama Roh Kudus Dan Mereka Berjumpa Dengan namanya Rohnya Tuhan Oke Yang disebut Apa namanya tadi Holy Spirit Dan Saya tahu gak teman-teman For many Christians Di pada saat Hari Pantai Kosta Ini tersebut Berbicara sama persis Seperti King George ketiga Tadi Nothing Is of any importance Atau Nothing is significant Pada Hari tersebut Oke Pantai Kosta adalah Tadi saya sudah bilang bahwa Adalah Empat major festival Di Di dunia ini Yang pertama Apa tadi Holy Spirit Datang kepada Kehidupan Laki-laki dan perempuan Setiap orang Di bumi ini Dan juga Untuk celebrate The first Birthday Atau The first Ulang tahun Of the church Oke But Mungkin Gak banyak orang Yang tahu Teman-teman Tapi Karena Tadi saya sudah bilang Gak De-commercialize Karena Bisa bayangkan gak Kalau Ada Gimana caranya Bisa Kita membuat Pantai Kosta Sel Gitu Atau di TV No Liming Hari ini Pantai Kosta Sel Saya rasa Orang-orang Orang-orang Gak ada yang tertarik Padahal ini adalah Salah satu Major event Oke Dan Roh Kudus Adalah Adalah Kehadiran Tuhan Di bumi ini Kata sama-sama Roh Kudus Adalah Kehadiran Tuhan Di bumi ini Oke Ini adalah Roh yang sama Yang bekerja Pada saat Bumi dibentuk Ini adalah Roh yang sama Pada saat Pada saat Seorang Bayi Lahir Di Di Kandang Di suatu Kandang Dalam Di Bethlehem Dan ini adalah Roh yang sama Dari Tuhan Yang Yang Berjalan di bumi Selama berapa Tuhan Yesus Ada berapa tahun Membunuhnya 33 33 tahun Oke Dan Roh Kudus Yang sama Yang mengajarkan Kita Roh Kudus Yang sama Yang Yang memberi Apa Ke Kesembuhan Dan Roh Kudus Yang sama Juga Yang memproklaim Kasih Yesus Saya lagi memperkenungkan Tulisan ini Gitu ya Yesus Datang Tuhan sebagai siapa Manusia Oke Yesus Tuhan sebagai siapa Teman-teman Manusia Dan Anda tahu Manusia terdiri dari Dari apa Dari tiga Dan Apa Tuhu Jiwa Dan roh Iya Dan Yang mengajarkan Orang-orang Pada saat itu Pada saat Pada saat Selama Pelayanan dia 33 tahun Adalah rohnya Bener Teman-teman It is the God The Spirit Yang hidup Dan Dan sangat Luar biasa Di muka bumi ini Yang bekerja Melalui orang-orangnya Melalui anak-anaknya Melalui gerejanya Dan juga Untuk membawa Kasih Di dalam Dunia yang mungkin Broken ini Oke Kita juga Belajar bahwa Kita percaya Yang namanya Holy Trinity Ya teman-teman God the Father God the Son Dan God the Spirit Tuhan Bapak Yang Membentuk Lalu Tuhan Anak Yang Yang Menebus Lalu Tuhan Holy Spirit Tuhan Roh Yang Apa Halo Yang Memberi Apa tadi Memberi Pengajaran Buat kita Dan Mengingatkan Buat kita Amin teman-teman Amin Oke Jadi Dia menunjukkan Diri dia Dalam Tiga bentuk Dalam Tiga Wise Itulah Makanya Roh Pada Hari Pantai Kosta Ini Kita Celebrate The Third Apa Yang Holy Trinitas Ini Yang Ketiga Itu adalah Roh Kudus Oke Dan Yesus Dalam Yohanes Tadi Dibilang Bahwa Dia Talks About Counselor Sebagai Penghibur Pembimbing Dan Dia Membimbing Murid-murid Yesus Dalam Kebenaran Dan Juga Convict Apa sih Convict Bahasa Indonesia Convict Mem Membuat Sadar Atau Apa ya Convict Bahasa Indonesia Tapi teman-teman Tahu ya Convict Conviction Meyakinkan Meyakinkan Iya Meyakinkan Tapi Saya rasa Kalau orang dari Yang namanya Belum sadar Akan dosanya Dia mendengar Firman Dia berubah Ada spirit Of conviction Di dalamnya Apa itu Nama itu Bahasa Indonesia Pertobatan Kebenaran Mungkin Tapi Convict Oke Jadi God the holy spirit Dia Convict The world Of sin Dosa-dosa Dalam Dunia ini Oke Jadi The power of the holy spirit Can be used Bisa dipakai Dalam Dua 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 hal Yaitu Untuk Untuk Melepaskan Atau Unleash Dan juga Yang Kedua Roh kudus Juga bisa Diharnas Tahu ada Kalau kita Taruh bensin Dalam Satu Satu Tengki Apa yang terjadi Teman-teman Kalau ada Api Halo Menadap Menadap VR Kalau Bensin Ditaruh dalam Satu Kaleng Bisa Menadap Karena Saya pernah coba Saya belum pernah coba Saya juga Tidak Pengen coba Saya pasti Bakal Agak Kepanasan Oke Tapi Kalau Bensin Yang Sama Kita Bisa Kontrol Dalam Suatu Situasi Yang Bisa Disalurkan Dengan Di Kontrol Dia punya Flow Dia punya Berapa Banyak Yang Bensin Keluar Itu akan Menjadi Kontrol Burn Benar Makanya Kalau Bensin Yang Sama Kalau Dimasukin Ke Mobil Masda Demio Bisa Membawa Mobil Ini 600 Kilometer Dalam Satu Tengki Benar Tapi Kalau Satu Tengki Tersebut Bensin Bisa Meredah Oke Nah Pada Saat yang Sama Di Pada Hari Pantai Kosta 120 Orang Murid-murid Yesus Mengalami Kebakaran Dalam Roh Oke Mengalami Kebakaran Dalam Roh Dan Itu Merubah Mereka Masih Inget Petrus Halo Ya Saya Mungkin Padahal Nggak tahu Petrus Nggak ada yang Pernah Ketemu Saya Nggak Pernah Ketemu Cuma Cuma Ceritanya Doang Oke Petrus Dia Begitu Banyak Bikin Kesalahan In The Past Tapi Pada Saat Hari Pantai Posta Dia Apa Kena Yang Namanya Bomb Of The Holy Spirit Dan Yang Ada Dia Ber Rubah Oke Dan Adi Alkitab Mengatakan Dia berbicara Di depan Orang Banyak Dan 3000 Orang Bertobah Luar biasa Biasa Karena Roh Kudus Yang membuat Perubahannya Oke Dalam Control Burn Makanya Sejauh ini 2000 Tahun Kemudian Gereja Masih Berdiri 2000 Tahun Kemudian Orang Masih Percaya Dan 2000 Tahun Kemudian Orang Masih Bisa Speak The Truth Tentang Tentang Alkitab 2000 Tahun Kemudian Kita Masih Yang Namanya Punya Beri Kepercayaan Sama Sesuatu Yang Super Natural Oke Sudah Mulai Ngantuk Melalui Baptism Tadi Kita Bisa Lihat Di Kisah Rasul 2 Ayat 38 Betul Buka Sama-sama Tadi Kita Baca Yang Sampai 13 Yang Saya Bacanya Sampai Yang Ayat 38 Jawab Petrus Kepada Mereka Bertobatlah Dan Hendaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di Baktis Dalam Namamu Maka Kamu Akan Menerima Apa Arunia Tapi Harus Siapa Dia Dibilang Bertobatlah Dan Hendaklah Kamu Masing-masing Memberi Dirimu Di Baptis Dalam Nama Yesus Kristus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Merima Karunia Roh Kudus Sebab Bagi Kamulah Janji Itu Dan Bagi Anak-anakmu Dan Bagi Orang Yang Masih Jauh Sebanyak Yang Akan Dipanggil Tuhan Allah Kita Oke Jadi Teman-teman Yang Sudah Tadi saya ulang lagi Spirit Of God Spirit Of Roh Kudus Akan ada Sama kita Melalui Pertobatan Dan Baptism Dan Akan Remain Stay With Us Tapi Kita Sadar Kalau Roh Kudus Tidak Bekerja Mungkin Jor-joran Atau Visible Ada Pernah Melihat Tentunya Ada Keluar Api Dari Lidahnya Atau Dari Kepalanya Sehingga Orang Bertobat Ada Pernah Cerita Tidak Ada Dia The Holy Spirit Works In A Quiet Way Bahwa Roh Kudus Bekerja Dengan Begitu Tenang Dan Gentle Ada Cerita Bahwa Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Di Amerika Dia Membangun Jembatan Di Samping Jembatan Yang Sudah Lama Yang Sudah Tua Lalu Pada Saat Mereka Membangun Itu Mereka Menemukan Di Tempat Fondasinya Ada Kapal Yang Tenggelam Yang Udah Bertahun Tahun Semua Teman Tahu Bahwa Kalau Kapal Udah Tenggelam Apa Yang Terjadi Kalau Udah Bertahun Tahun Lamanya Ber Berkaran Selain Berkaran Ada Apa Lagi Berkaran Bener Kalau Coba Yang Punya Kapal Ada Kapal Apa Kapal 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 Kertas Kapal Alpi Coba Anda Taruh Di Laut Lama 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 Ada Yang Namanya Karang Tumbuh Di 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 Bawa Kapal Kita Sehingga Kapal Sehingga Tadi Wreckage Bangkai Kapal Tersebut Wreckage Tersebut Tidak Bisa Di Anggar Walaupun Orang Pake Alat Yang Canggih Kapal Yang Canggih Tidak Bisa Angkat Tidak 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 Lalu Engineer Mempunyai Ide Lalu Caranya Adalah Begini Dia Taruh Kapal Lalu Dia inget Rantai Kuat Kepada Kapal Tersebut Jadi Dia Memakai Begitu Dia Dia Surut Dikencengin Dia punya Rantai Lalu Begitu Dia Pasang Kapal Tersebut Otomatis Jadi Terangkat Jadi Apa Satu Ingenuity Dari Engineer Di sekitar Situ Dia Memakai Beberapa Kapal Yang Dikat Dengan Rantai Jadi Pas Dia Surut Dia Naik Kapal Lalu Mungkin Membuat Retak Dia Punya Karang Akhirnya Pada Satu Poin Kapal Tersebut Terangkat Wah Luar Biasa Akhirnya Bangkai Kapal Tersebut Ditaruh Di tempat Yang Enggak Mengganggu Sama Juga Dengan Roh Kita Teman Teman Mungkin Mungkin Kita Enggak Sadar Kalau Kita Mempunyai Sesuatu Yang Tidak Bisa Dirubahkan Atau Sesuatu Yang Tidak Bisa Di Apa Di Apa Di Diperbarui Tapi Saya Percaya Persis Kalau Roh Kudus Mampu Yang Namanya Merubah Hal tersebut Amin Saya Yakin Dulu Waktu Saya Masih Gagap Waktu Saya SMA Saya Masih Gagap Saya Borok-borok Bisa Ngomong Saya Pernah Cerita Dulu Dimimbar Bahwa Bahwa Pada Pemilihan Ketua Osis Dan Yang Ada Saya Gugup Gagap Dan Siapa Yang Mau Mimpin Yang Gagap Dan Gugup Tapi Look at Me Now Saya Masih Bisa Ngomong Tanpa Gagap Dan Gugup Dan Saya Bercaya The Holy Spirit Lifted Me From The Hardest Difficult Most Impossible Point Di Dalam Hidup Saya Merubah Yang Namanya Terdangkal Yang Stuck Oleh Sesuatu Yang Keras Dan Dirubahkan Menjadi Sesuatu Yang Baru Teman-teman Mau Aling Sama Amin Mungkin Malas Gitu Ya Mungkin Apa Minggu lalu Kita Apa Celebrate Apa Gak boleh Salah Madestay Saya hampir Mau bilang Madestay Madestay Sesuatu Yang Amat Sangat Berat Mungkin Sesuatu Yang Susah Untuk Dirubahkan Buat Saya Masih Struggle Dalam Hal Apa Oleh Tak Tahu Persis Dalam Adi Popo Sesuatu Yang Mustahil Tapi Saya Masih Berani Dikit Dikit Minggu lalu Karena Sudah Komit Untuk Merubah Amin Oke Teman-teman Nangkep So far Boleh Terus Oke Kita Sudah Mau Selesai Tuhan The Holy Spirit Is Like A Tide Ruh Ruh Kudus Ada Seperti Seperti Arus Oke It Comes Dengan Tangan Tenang Dengan Sangat Gentle Tapi It Comes Slowly Tapi Pada Saat Datang Kepada Kita Akan Enough Power Untuk Merubahkan Atau Enough Power Untuk Melakukan Hal-hal Yang Manusia Melihat Sesuatu Yang Mustahil Tapi Possible Di Mata Tuhan Amin Oke Paulus Menulis Di Roma Bahwa Siapapun Yang Buah Let Siapa Yang Dipimpin Oleh Rohnya Tuhan Adalah Anak-anak Tuhan Dan Kamu Yang Tidak Menerima Roh Yang Menjadi Buddha Atau Spiral Slavery To Fall Back Into Fear Tapi Kita Menerima Roh Of Spirit Of Anak Dan Pada Saat Kita Menangis Dan Memanggil Bapak Bapak Roh Tersebut Roh Tuhan Sendiri Akan Menjadi Witness Yang Memberi Kita Kelegaan Oke Yang Terakhir Teman-teman Kalau Gereja Adalah The Most Organisasi Yang Yang Paling Yang Paling Hebat Di Dunia Amin Lalu Gereja Adalah Organisasi Yang Paling Hebat Di Dunia Ada seseorang namanya Rush Blower Dia adalah seorang Pembicara Apa sih namanya? Motivator Dia bilang Rush Blower bilang Dia ini adalah seorang pelayan Tuhan Dia bilang Dia aktif di Rotary Club Semuanya tahu Rotary Club? Jadi dia bilang Pada saat giliran Dia untuk berbicara Jadi pada saat Rotary Club meeting Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk ngomong Nah si Rush Blower ini bilang Dia bilang Aku dengan Aku bekerja di suatu Organisasi yang Yang amat sangat besar Global company Perusahaan global Dan kita mempunyai Cabang di segala Negara in the world Di dalam dunia Dan kita mempunyai Representasi Di setiap Perusahaan Dan di setiap Government Dan di setiap sekolah Di setiap Universitas Dan juga Kita itu Life insurance Dan juga fire insurance Dan kita melakukan Hati spiritual transplant Dan kita punya Original Organisers Mempunyai Real estate Yang Yang paling besar Di selesai dunia Dan Our CEO Lahir Di kandang Dan our CEO Pernah bekerja Sebagai Tukang kayu Dan Tidak punya rumah Dan Tidak disukai Oleh musuhnya Tapi Bisa juga Our CEO Bisa berjalan Di atas Air Dan Di Di Hakimi Sehingga Harus mati Tanpa Yang namanya Trial Dan Our CEO Bangkit Di dalam Pada saat Tiga hari Dia sudah mati Oke teman-teman Our church Gereja Adalah The most Amazing Organization In the whole World Amin teman-teman Karena Roh Kudus Ada Kemuliaan Allah Ada Dan Teman-teman Saya ajak teman-teman Menjadi bagian Of it Dan serius Dan menjadi Penyalur Yang namanya Kepanjangan Roh Tuhan Oke kita tutup ya Kita Mengundang Impression worship Pada saat Saya sempat Merenungkan Apakah kita Cukup happy Hanya menjadi An average church Atau Gereja yang Rata-rata Apakah kita Cukup happy Dengan Kerohanian kita Yang Rata-rata Atau Standard Basic Sometimes Aku juga Sempat Merenungkan Apakah kita Cukup Happy As an average Christian Seringkali Kita hanya Fokus Yang kepada Gunung Calvary Sebagai Penebusan Seringkali Kita hanya Fokus Pada Keselamatan Alone Tapi Saya ajak Teman-teman Menyadari Bahwa Pantai Kosta Hari Pantai Kosta Adalah Hari Power Hari Energy Hari Kuasa Pada Pada Setiap Dari Kita Yang Menyadari Bahwa Kita Punya Roh Kudus Dalam Hidupan Kita Pada Saat Kita Menyadari Bahwa Roh Kudus Tinggal Pada Pada Saat Kita Mengenali Yesus Kita Bisa Melakukan Segala Hal Biarlah Roh Kudus Mengubah Kita Biarlah Roh Kudus Mengubah Keras Kepalaan Kita Mungkin Saya Ajar Teman-teman Menyadari Bahwa Today Hari Ini 2000 Tahun Yang Lalu Itu Adalah Pada Saat Gereja Pertama Dibentuk Dan Luar biasa Tuhan Kita Hanya Dari Hari Tersebut Mulai Dari Hanya 120 Orang 300 2000 Tahun Yang Kemudian Saat Ini Dicatat Sekitar Satu Billions Of People In World Menganggap Tuhan Sebagai Juru Selamat 2000 Tahun Kemudian Begitu Satu Billions Orang Mengalami Hidup Kekal After Life Mari kita Sadari Tuhan Ya teman-teman Bahwa Jangan kita Take it for granted Roh Kudus Yang ada Di dalam Kita Jangan kita Mendukakan Roh Kudus Kalau Roh Kudus Mengatakan Sesuatu Deep Inside Us Mari kita Lebih Pekah Dan Act To It Karena Sesuatu Greater Akan Terjadi Sesuatu Greater Telah Terjadi Terima kasih Bapak Buat Roh Engkau Roh yang Kau punya Yang bersama Dengan kami Pada saat Dunia Dibentuk Roh Yang sama Pada saat Yesus Datang Ke Bumi Melakukan Hal-hal Besar Kami Bersyukur Roh yang Sama Juga Kau Kirim Buat Setiap Dari Kami Ajar Kami Tuhan Mengerti Ajar Kami Tuhan Untuk Lebih Pekah Jepang Jepang Luang Jepang 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 Bumi K striving Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak enak badannya Bapak, kami percaya Bapak, kau adalah Jehova Rafa, Allah yang senangnya dan mampu dan tidak ada yang mustahil untuk memberi kesembuhan. Pada sore hari ini kami percaya kesembuhan telah terjadi dalam diri Noah. Kami berdoa juga untuk warga Jake dan Abby yang menjadanya agar mereka juga memberikan kesehatan ya Tuhan dan tidak menular ya Bapak. Terima kasih Bapak. Dan yang juga penting ya Bapak dan Jini yang akan dioperasi untuk cesarean delivery ya Bapak pada hari Rabu ini ya Bapak. Kami percaya kami percaya selama 10 bulan, kami percaya selama 10 bulan, kamu menenun begitu sempurna di dalam perutnya anak. Dan pada saat ini kami percaya Bapak, segala operasinya, segala prosesnya berjalan begitu sempurna ya Bapak. Sehingga anak yang kedua ini lahir begitu baik ya Bapak dan kami mau berdoa untuk orang tuanya juga Onel juga Bapak saling mendukung dan juga kau berikan speedy recovery untuk anak nanti. Kami berdoa ya Bapak juga untuk sebagai satu gereja, satu keluarga Tuhan dalam gereja ini. Jadi senantiasa fokus dan kami taruh doa kami ya Tuhan untuk anak dan juga tangan-tangan dokter yang mengerjakannya ya Tuhan. Ya Tuhan kami berdoa ya Bapak juga untuk perjalananku ya Bapak yang akan ke Indonesia selama 3,5 bulan nanti dengan Olin dan Sofia berdoa Tuhan untuk perjalanan yang baik ya Tuhan. Dan juga bisa menjadi berkat buat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami beberapa minggu ini ya Tuhan agar sepembicara-pembicara begitu impactful dan menusuk dalam dan mengubahkan kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang gak bisa datang saat hari ini juga mengalami belajar sesuatu yang baru dalam hidup rohanian mereka. Terima kasih Yesus, diberkati Tuhan, katakan Amin.